Hai balik lagi sama aku di bandana dan video kali ini kita akan membahas satu buah TWS Bluetooth yaitu sebuah TWS bernama One Deer W15 nah One Deer W15 ini dibawah sama Pressplay ID dan Pressplay ID ini salah satu recommended store buat aku pribadi karena barangnya ucul-ucul oke oke dan mereka punya banyak line up yang menurutku sih jadi kayak lifestyle store yang worth it buat kalian lihat dan kalian coba barang-barangnya ada dompet ada keychain keyboard mechanical termasuk TWS Bluetooth nah ini sebenarnya sebuah eksperimen juga karena aku juga enggak terlalu tahu pasti apakah One Deer itu secara umum terkenal di pasar tapi yang aku tahu dia mengklaim bahwa ini adalah zero lag walaupun kita enggak tahu ya dan kita buka aja jadi di dalam paket pembelian ada adusnya sendiri dan di dalamnya tuh ada unit sama charging casenya nah yang aku menarik itu charging case ini dia dia keren banget ini finishingnya tuh saya finishing send dia bilang jadi enggak yang licin doff tapi enggak juga glossy gitu di sini cukup minimalistic simplistic dan ini keren aku bikin fotonya di Instagram dan kalau kalian lihat itu hasil fotonya lumayan bikin aku seneng sih nah itu unitnya ini adalah doandir dan di dalamnya tidak disertakan apa-apa lagi dia hanya ada sebuah manual dan sebuah kabel charging USB-C jadi ini udah USB-C jadi nggak usah bingung lagi kalau kalian punya handphone USB-C ini juga bisa buat nge-charge TWS kalian nah kita akan coba jadi sebenarnya aku udah pakai lumayan lama hampir seminggu dua mingguan dan hasilnya sendiri yang menurut aku cukup jadi enggak bagus banget enggak jelek banget tapi kalau kalian lihat dari sini fiturnya ini kalau bisa lihat ya jadi si ini unitnya ini itu bentuknya mirip banget kayak airpods generasi pertama jadi bentukannya kayak gini dan buat aku sih aku lebih seneng yang kayak gini jadi kadang kalau misalkan pakai yang ada bus-busnya gitu itu juga enak itu fit banget di kuping tapi kadang aku ngerasa enggak pas gitu nah tapi kalau ini lebih cocok lah kalau buat aku pribadi dan disini dia pakai touch kapasitif button artinya play pause matiin nyalain semua di touch dipencet ini adalah problem mungkin buat beberapa orang tapi touch kapasitif button ini sebenarnya handy kalau memang kita tangannya enggak banyak centil ya kalau tentu kalau sering kanan-kanan gini sering kepegang itu udah udah pasti deh pasti ada sesuatu yang akan entah itu jadi kepaus entah itu jadi gimana jadinya enggak enak-enak dari sisi suara aku nggak bisa bilang bagus banget juga enggak jelek banget juga enggak tapi secara fitur One Deerway 15 ini kalau kita pakai buat sehari-hari itu udah cukup banget tapi mungkin kalau kalian punya budgetnya sama dengan ini aku nggak rekomen karena kalian bisa cari yang lebih suaranya lebih cering atau lebih bassnya lebih dendang lebih bagus dengan merek-merek nokal yang lebih berkualitas untuk ya sudah resmi lah di Indonesia termasuk salah satunya kalau kalian cari AirDots AirDots tuh sebenernya udah banyak kebijakannya tapi kalau mau kalian cari Halo GT1 itu lumayan aku rekomen juga Halo GT1 itu bagus nah yang menarik dari One Deerway ini adalah udah tadi klaimnya adalah zero latency cuman setelah aku pakai untuk beberapa kali bermain game itu memang enak suaranya tuh pas enggak yang enggak yang latency gede banget enggak tapi tetap ada walaupun sedikit dan untuk ngedit video ini aku malah sebenarnya penting karena aku juga enggak bukan exit gamer yang pakai TWS kayak gini aku lebih ke yang buat ngedit video supaya enggak ada kabel tangling kemana-mana jadi aku bisa bebas gerak dan juga kalau lagi ada apa-apa juga butuh cepat itu lebih mudah lah buat aku pribadi jadi aku enggak terlalu suka banyak kabel lah intinya kalau buat pada saat ngediting nah ini dipakai editing entah kenapa suaranya tidak delay tapi kalau dipakai denger YouTube delay itu enggak tahu kenapa dan aku juga enggak tahu enggak ada settingan tambahan di dalamnya eh suaranya cukup flat tidak banyak bassnya dan treble nya cukup cukup enggak yang nandang banget enggak yang nusuk banget tapi ya kontrasnya kurang jadi kalau kalian denger bass sama treble nya itu masih nyampur lah jadi enggak terlalu separasinya masih kurang soal stagingnya juga enggak seluas Toyota mahal tapi untuk Rp150.000 look feel dan experience makanya tuh enak buat aku pribadi jadi ya ini juga keset kalau di kantong nggak licin dipegang juga nggak takut jatuh jadi ya emm ini case nya sih sebenarnya case nya sih yang bikin aku tertarik ini lumayan menarik banget dan di depan hanya ada tulisan One Dare dan dibawah dia USB-C itu bikin aku jadi wah ini keren nih gitu nah tapi secara-suara mungkin sound staging juga nggak terlalu bagus dan yang lain nggak terlalu bagus dan harapannya buat kalian aku sih nggak terlalu rekomen One Dare ini tapi kalau memang mencari yang looknya atau kalian cuma pengen dapet look dan cukup cukup buat dengerin sesuatu di kuping cukup buat di KRL dan ini battery battery last battery nya tuh lumayan lama juga disini klaimnya bisa sampai 4 jam playtime jadi ya ini lumayan dan juga magnetic juga ya nggak usah panjang-panjang mungkin gitu aja ya review singkat dari One Dare ini dan aku juga nggak terlalu rekomen tapi kalau kalian pengen cop silahkan berangkat ke Press Play ID dan cari disana One Dare W15 gitu aja semoga ternyata dengan baik benar sampai ketemu di video selanjutnya tabakannya abone abone